Bang Jemmy, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Bang Jemmy sendiri itu memulai karir sebagai bisa dikatakan pencetak atau pendulau berkualitas itu mulai tanpa? Kalau mulai kita jual laber-laber kualitas ibaratnya dari paut, dewasa, beti sampai laber-laber materi konsultasi 2015 itu kita udah mulai Berarti itu zaman faktor gitu? Ya udah zaman faktor itu zaman-zaman apalagi kalau faktor dulu kan sekali ngeluarin isian walang kecek itu kan udah bernilai plus dulu Tapi kalau sekarang udah main stick, mau ngeluarin isian walang kecek atau cililin tetap sama penilainya Dulu itu ceritanya berawal dari punya jago di lalu diternakan atau seperti apa ya? Dulu awal mula kita beli sama teman, dewasa, ya seharga 1 jutaan lebih lah Habis itu kita buat main gantangan, udah prestasi-prestasi terus, kita jual gitu Awal mula kayak gitu, habis itu tertariklah dengan laber-laber ini, cuma laber-laber, cuma laber tak Berarti sebelumnya juga belum pernah nyoba burung yang lain? Belum, belum pernah sama sekali, dulu pernah bang, kenari Habis itu tak buka kerakap kok brodolnya kayak kapas semua Ya makanya kita berawal dari labet aja buat gantangan, udah kelabet terus dari sampai sekarang Ini kan di sini juga stok laber ini banyak bang, hasil pernaan sendiri punya bang, atau memang cari di pasar atau di gantangan? Di gantangan? Ada, tapi kalau buat paut-paut itu ternakan sendiri, tapi ada juga beli paut di gantangan Kita cari materi barangnya di gantangan itu satu, durasi Nggak usah dia prestasi, nggak usah, yang penting kita pantau dia ada durasi, itu paut bang Nah itu ada durasi, 20 budu paut itu kan udah bagus banget bang, durasinya Kalau kita beli, udah di gantangan, kita rawat lagi, kita cari settingan biar kerjanya gitu Dalam artian kan sekarang lobet-lobet paut ya, lobet paut di lapangan kan Sekarang kebanyakan yang merem Ya betul bang Apakah dia ngekek merem itu menurut bang Jemmy sendiri masuk karakter yang baik atau gimana? Ya kalau dari pribadiku sendiri ya, dari dulu kita ngelihatnya kan nggak senang bang Ibaratnya labet-labet merem itu bang Kalau aku ya, sebisa mungkin kita settingan itu cari biar di gantang itu nggak merem Jadi dia jeda rapat, tapi ngedur kerjanya, gimana caranya gitu Dari mulai diambil di gantangan, tapi nyari-nyari yang perfect kan Sampai bisa stabil, kembali, dan harganya juga melambung Nah itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau aku alhamdulillah dua minggu apa satu minggu itu udah ketemu settingannya Dengan settingan ku sendiri ibaratnya Ya beli sama teman ibaratnya di gantangan Kita nggak perlu tanya settingan lagi Yang penting kita ngelihat durasinya kan bang Habis itu kita langsung setting sendiri gitu Ada perbedaan nggak bang? Dulu kan tahun 2015 awal, kebanyakan ngobot betina Kami dengan bayi yang sudah jalan atau belum kan Dulu kata-kata namanya single Ya betul Sekarang kan trennya lagi untul Ada perbedaan cara itu nggak memahami karakternya nggak? Ya kalau perbedaannya pasti ada bang Dulu kita main factor ibaratnya Ibaratnya kalau beti itu di gantangan Kalau birahi pasti bebek dia Tapi kalau sekarang itu jamannya itu untul Gimana pasti dia di gantangan nanti itu Kerjanya agak ngembung kan bang? Agak ngembung ibaratnya udah semi-semi lah kalau Belum termasuk labut-labut konset Itu maksudnya labut semi kalau menurutku Ya itu perbedaannya dulu mainnya factor Sekarang semi gitu Jadi kan kebanyakan Eh kebanyakan Dulu kan berarti bang Jemit pernah mengalami yang namanya lobet factor Iya Sekarang mengalami juga yang namanya lobet yang untulan ini ya Ya benar-benar Dari segi durasi enak yang single apa enak yang untul? Kalau menurutku kita ngikutin tren lah bang Kalau menurutku enaknya ya sekarang bang Karena kalau dulu itu factor durasi sampai 1 menit Itu kemungkinan keluarnya 1-2 kali ngekek Abis itu kan dia mainnya ngetemnya lama Tapi untuk sekarang main untul Durasinya gak mulu-mulu lah 20 tapi jedanya rapat gitu Kalau sekarang ya kita ngikutin tren ya harus kita bisa juga kan bang? Mengikuti pasaran Iya lah betul betul Menurut bang Jemit sendiri fungsi dari untulan ini apa dong? Kalau fungsi buat untulan ini Satu buat peredam dia birahi beti Kalau beti biasanya aku sendiri Kalau dia udah naik birahi itu tak ombyok dulu Selama 2 minggu Tak ombyok udah bisa udah enak Tak dilepas di ombyokan Tak taruh di sendiri udah ngekek jeda rapat Kita cariin pasangan Pasangan di ombyokanku sendiri Jadi udah dapat pasangan Itu beti loh bang Itu beti udah dapat pasangan sendiri Nanti kita coba kegantangan Perawatannya kayak gitu dulu pertama Terus untuk nyari ombyokan itu tadi Kebanyakan itu betinya yang dimasukkan ke ombyokan biar milih sendiri Atau gimana? Atau milih satu-satu dimasukin ke beti? Nah kalau pribadi itu sendiri Satu Kalau beti itu udah Nunjukin birahinya itu Kita masukin ke ombyokan sendiri Itu Iya Itu nanti ombyokan itu campur Ada jantan gestang Ada beti Ada Paut juga Gitu Berarti biar milih sendiri Biar milih sendiri Sekarang masalah bangsa-bangsa pasar Sekarang lagi Sudah dikatakan lagi turun-turun Turun ya betul Mengalami Rasa Wah ini gaganganku sepi Sebenarnya juga bang Sebenarnya juga merasa agak sepilah Tapi ya kita Di samping agak sepi Kalau buat usaha Janganlah kita Gimana itu Patah semangat Kalau itu ya tetap Tetap aja semangat Namanya aku dulu juga pun jual labor Sampai sekarang ya terus semangat Sekarang kan kemarin juga Aku baru lihat di Instagramnya abang Kirimnya itu Nyalmin Jakarta Ya betul Sampai luar pulau Itu memang langganan Dari dulu Atau memang Nyalainya lagi lari Atau seperti apa Kebanyakan langganan Kebanyakan Ada juga ya Baru kenalah Baru beli ada juga Ya kalau langganan Kayak Kalimantan Jakarta Ya itu semuanya banyak langganan bang Kayak di Kemarin di Bangkal Pinang Langgananku Udah tiga kali ambil Di Jakarta Wah itu udah 4 kali Lebih Hahaha iya Ambil bernama Bagus ketagiaan Ambil-ambil Ya betul-betul Ya itu jual harus Ngambil hati Pelanggan Pelanggan kita bang Harus itu Untuk bahan-bahan prospek Ini paut ya Bahan-bahan prospek itu Kisaran harga berapa? Kalau bahan itu Buat untulan Kita jual Satu juta lima ratus Satu juta lima ratus Berarti itu Sama untulannya Ya udah pasangan Udah settingan Udah tangkringan Berarti Satu setengah Satu setengah Itu buat Udah jalan Udah jalan Udah Juaranya udah Kita gini bang Kalau aku jual Di IG Itu kan aku jual Harus tak liatin Poinnya berapa Digantangan Tak videoin Kerjanya Kalau bisa kan Tak videoin semua Baru tak taruh di IG Alhamdulillah Cocok Lepas Lepas Betul Betul Terus kalau untuk yang dewasa Kalau dewasa Ya Sama Sama juga Poinnya harus kita liatin Kadang-kadang harus durasinya juga Videonya juga Kan bang Itu harganya? Harganya kalau dewasa Alhamdulillah udah tinggi bang Minimal Minimal Paling murah Paling murah Itu 2.500.000 Udah untulan Untulan Beti Kayak beti Kalau jantan nggak Kalau beti Tapi itu Tergantung durasi Durasi 20 30 2.500.000 Sudah sama pasangan Udah jalan lapangan Jadi Pautnya Satu setengah Sudah sama untulan Ya Satu setengah Itu paling Ya Paling rendah Itu Tapi kalau Bahan-bahan Itu tak jual Kayak paut Itu kan Bahan prospek Belum ada video Cuman posoto Itu 600 Belum ganteng Belum ganteng Belum video Belum Tapi yang nggak mulai bunyi Udah 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 He Udah Size Rata-rata Kebanyakan Udah 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 Biasanya Betulo Blach Udah Selepas tangan biasanya dia berodol dari paut dulu ya bang ya dari paut itu biasanya kalau udah menunjukkan penunggu usianya lima bulan itu kan biasanya dia ngedown bunyinya itu dulu kan settingannya ada pakan kencang ada yang pakan rendah juga Nah kita balikin kalau settingnya pakan rendah itu kita eh pakan yang kencang itu kita balikin ke pakannya putihan lagi Oh ya buat itu buat paut tapi kalau buat dewasa kalau udah ngedown betty itu biasanya ya tak garap lagi ya kayak mandi malam mandi pagi jemurnya jangan kencang jangan dulu dibawa gantangan ya boleh boleh bawa gantangan tapi satu minggu itu satu kali bawah